Intro Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Haris di channel obrolan Haris Humpung di bulan Suro, saya akan membahas mengenai larangan menikah di bulan Suro, khususnya untuk masyarakat Jawa Masyarakat Jawa ini masih ada yang percaya bahwa menggelar hajatan atau pernikahan di bulan Suro akan membawa sial Di sisi lain, ada yang menganggap hal itu hanya mitos Anda sendiri tim yang mana? Menganggap mitos atau bukan? Di luar pro dan kontra itu, pada umumnya masyarakat Jawa menghindari bulan Suro untuk menyelenggarakan pesta pernikahan Sebab bulan ini dipercaya sebagai bulan penuh keprihatinan Tidak tepat melakukan kegiatan pesta di bulan seperti itu, karena diakini akan berakibat tidak baik Selain itu, untuk menggelar pernikahan, masyarakat Jawa juga memiliki hitungan berdasarkan perimpun Biasanya akan dihitung weton, yaitu hari lahir dan pasarannya dari masing-masing calon penganten Kemudian dilihat apakah baik atau tidak untuk tanggal dan hari tertentu Hitungannya jelimet Selain soal hari, juga soal pasaran Saya tidak akan membahas hal itu Alasan lainnya masyarakat Jawa tidak menggelar pesta pernikahan di bulan Suro Adalah bulan tersebut dianggap sebagai bulan para raja Seperti diketahui, masyarakat Jawa secara umum terdiri dari golongan bangsawan atau raja dan golongan masyarakat biasa Bagi golongan bangsawan, pada bulan Suro itu diizinkan untuk mengadakan pernikahan Tapi, bagi masyarakat kebanyakan atau masyarakat biasa Bulan Suro dilarang untuk menyelenggarakan pernikahan Karena dianggap sebagai sasining ratu atau bulannya para raja Lalu, di mana letak salah kabrah soal larangan nikah di bulan Suro Pengamat budaya dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta Prof. Dr. Bani Sudarti mengatakan Pada umumnya, orang Jawa salah dalam menganggap larangan menikah sepanjang bulan Suro Menurutnya, berdasarkan perhitungan perimbun selaki Rabi Pada dasarnya, setiap bulan diperbolehkan menikah Namun, memang ada beberapa tanggal dan hari yang dianggap sebagai pantangan Nah, celakanya Orang Jawa tidak menggunakan pitungan Tetapi, menggunakan ilmu yang oleh orang Jawa disebut sebagai ilmu gudel bingung Atau ilmu anak gerbo yang bingung Artinya, orang yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang semestinya Misalnya, setiap bulan yang tidak memiliki hari Anggorokasih atau Selasa Kliwon Maupun Jumat Kliwon Maka dianggap sebagai bulan sial Jadi, orang tidak boleh menikah atau melakukan kegiatan-kegiatan penting lainnya Khusus bulan suro, terdapat tanggal-tanggal tertentu yang dianggap sebagai pantangan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan Meliputi tanggal-tanggal di bulan suro itu adalah tanggal 17, 27, 11, dan 14 Kemudian, pada hari Rabu Pahing, dilarang juga menyelenggarakan pernikahan karena akan banyak gudaan Lalu, hari Sabtu dan Minggu di bulan suro juga dilarang menyelenggarakan pesta pernikahan karena termasuk larangan Begitu pula dengan tanggal 13 di bulan suro Juga dilarang menyelenggarakan pesta kawinan karena saat itu merupakan waktu ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud Terakhir, bulan suro pada tanggal 11 dan 6 dianggap sebagai tanggal naas sehingga dilarang menggelar hajatan Jadi, kalau disimpulkan pada bulan suro ini tidak boleh menggelar pernikahan pada tanggal 6, 11, 13, 14, 17, dan 27 Kemudian, hari Sabtu, Minggu, dan Rabu Pahing Kalau lihat tanggal dan hari larangan itu, hampir setengah bulan suro masyarakat tak boleh menyelenggarakan pernikahan Tetapi, bukan berarti dilarang sama sekali ya Ini yang terjadi salah persepsikan disini Jadi, orang menganggapnya di bulan suro ini tidak boleh menyelenggarakan pesta pernikahan selama satu bulan penuh Padahal ternyata hanya tanggal tertentu dan hari tertentu Jadi, di dalam tradisi Jawa, selain pada tanggal dan hari-hari tersebut di atas Pada bulan suro tetap boleh menyelenggarakan pernikahan Artinya, sebenarnya dalam tradisi Jawa, larangan-larangan itu tidak hanya pada bulan suro Tetapi, pada bulan-bulan lainnya tetap ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar Jadi, jelas ya teman-teman Jangan salah kaprah lagi soal larangan menikah di bulan suro Oke, kita akan bertemu di lain waktu dengan topik yang berbeda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh